Kehidupan Fujian alias Fujianti Utami tak ada hentinya dikulik oleh publik. Sejak kemunculannya di dunia hiburan, nama Fuji tak terus mentereng di berbagai media pemberitaan dengan beragam informasi terkait kehidupannya. Salah satu yang paling cukup sering disorot dari Fuji yakni unggahan-unggahannya di sosial media pribadinya. Mengingat Fuji sendiri juga tak segan bagikan kesehariannya di sosial media baik di TikTok atau Instagram. Seperti yang terlihat baru-baru ini kalau Fuji tampil memukau melenggang cantik di acara fashion show, Fuji tampak kenakan setelan super kece dari brand lokal. Setelan rock mininya ia padupadankan dengan sepatu boots bernuansa senada dengan busananya membuat Fuji makin terlihat mempesona. Pencapaian Fuji di dunia hiburan itu seakan bungkam haters yang terus menyudutkannya. Pasalnya sebelumnya Fuji sempat diledek memiliki aura, maghrib, alias gelap seakan tak layak menjadi seorang publik figur. Kala itu, Fuji pun tak mengelak malah menyuarakan persetujuan dengan pihak haters. Aura maghrib ya? Ya nggak apa-apa, maghrib waktunya orang salat masya Allah tabarokalo. Maghrib, subuh. Terserah deh udah aku itu aslinya jelek udah. SSST Aura aku maghrib, aku jelek aku buluk, ujar Fuji-an. Neter yang melihat video di atas langsung ramai berikan pembelaan pada Fuji. Banyak dari mereka yang justru ungkap sebaliknya seraya sindir haters yang terus ledek Fuji dengan berbagai hinaan singgung fisik. Yege ngatain aura Fuji maghrib, aura dia pasti jauh lebih gelap dokter maghrib. Mana enggak kaya, masih pusing mikir beras mahal, pusing KJP, biasanya gitu yege suka ngatain, komentar seorang neter. Auranya maghrib, tepe rezekinya serangan Fajar. Bertubi-tubi, celetuk yang lain. Aura maghrib tapi rejeki Sultan Yu embok ben bah maghrib subuh duhur asyar sing penting sugih, sahut lainnya. Bagus komeni Fuji. Anda telah lulus JD public figure, tambah yang lain. Enggak apa-apa dibilang aura maghrib, yang penting rezekinya seterang cahaya duha, seloroh lainnya. Sudahlah cantik apapun kata orang kamu cantik kamu hoki santai aja orang. Bilang apapun yege jelas WBG terus mengalir ya say, imbuh neter yang lain lagi, selain itu. Viral foto Fuji dengan salah satu wanita yang bertemu saat ia tengah berada di luar negeri. Foto itu diambil saat momen tak terduga di mana Fuji nampak belum siap untuk berpose ataupun mengatur cahaya di sekitar agar penampilannya terlihat lebih cerah. Di foto tersebut, Fuji nampak memakai kemeja berwarna putih yang cenderung membuat kulit wajahnya terlihat lebih gelap. Ditambah lagi dengan cahaya yang kurang mendukung sehingga kulit wajah adik ipar almarhumah Vanessa Angel itu terlihat kusam. Netizen lantas ramai membahas penampilan Fuji di foto tersebut. Salah satunya menyebut Fuji mempunyai aura maghrib, yang berarti gelap seperti saat matahari hendak terbenam di waktu maghrib. Fuji telah membaca nyinyiran netizen itu secara langsung dan memberikan tanggapan. Mantan kekasih Tarik Halilintar itu terkesan cuek dan tidak mau menanggapi lebih lanjut cibiran netizen terhadapnya. Fuji telah membaca nyinyiran netizen itu secara langsung dan memberikan tanggapan. Mantan kekasih Tarik Halilintar itu terkesan cuek dan tidak mau menanggapi lebih lanjut cibiran netizen terhadapnya.